Pemerintah Kota Batam meresmikan proyek fisik senilai 245.651.000.000 dari 459 paket pekerjaan tahun anggaran belanja pendapatan daerah 2013. Peresmian oleh Ahmad Dalan ini digelar di Teluk Lengu, Kecamatan Nongsa, Kota Batam pada hari Kamis kemarin. Dari 492 paket pekerjaan fisik ini, 459 paket diantaranya untuk pengerjaan di Pulau Utama dan 33 paket lainnya di Pulau Pesisir. Paket pekerjaan ini berupa 238 paket pembangunan atau revitalisasi dan 254 paket pekerjaan rehabilitasi atau peningkatan. Wali Kota Ahmad Dalan menyatakan jika peresmian paket ini baru bisa dilaksanakan pada awal 2014. Meskipun pengerjaannya dalam tahun anggaran 2013. Hal ini juga dikarenakan sebagian besar serat terima pekerjaan baru dilakukan pada 31 Desember tahun lalu. Di antara proyek yang diresmikan ini, penataan taman-taman, pembeliharan dan perbaikan lampu jalan, pembangunan instalasi pengolahan air dan limbah, peningkatan beberapa ruas jalan, dan pembangunan 15 sekolah baru, serta ruang kelas baru. Jadi, kita bisa meresmikan semua kegiatan itu pada tahun berikut memang. Karena serat terima itu paling lambat ke-31 Desember tahun lalu. Masih ada lagi perawatan. Jadi, relatif dilakukan pada tahun berikut. Karena itu ditampil bulan-bulan, ternyata-ternyata ke-31 Desember tahun Maret. Tidak ada berapa, Pak? Tadi kasut, tadi kasut udah kasut. Bukan sama hari itu ya. Pak, ini sanitasi ya, Pak? Memang sanitasi masih menjadi masalah? Sanitasi mana? Tidak ada di kampung, kayak kampung-kampung ini masih ada masalah. Jalan rumah mereka kan, belum tentu ada toilet semua kan, yang representasi. Jadi, masih ada beberapa tempat di Batam yang bermasalah dengan itu. Karena itu buatkan MPK seperti ini. Wali Kota Batam ini berharap proyek-proyek yang dirismikan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Dahalan juga mengaku, jika pemerintah Kota Batam belum maksimal melakukan pembangunan dan masih banyak yang harus diperbaiki. Untuk itu, ia meminta warga Batam bersabar. Nikola Samunmama dari Batam mengabarkan.